Yo, kembali ke channel gue Kali ini gue akan bahas mengenai film horror Yang ini pernah booming di beberapa tahun yang lalu Yaitu adalah Gonjiam Gonjiam Asylum Nah ini rumah sakit jiwa Gonjiam ini memang sudah ada dari dulu Memang ini tempat nyata sebenernya Cuman gue suka film ini karena ini bukan film horror biasa Melainkan ini adalah film horror seperti Dia syutingnya pake kamera doang Kamera biasa doang Jadi unik banget gitu Kayak vlog Kayak vlog tapi durasi satu jam itu Film jauh banget tuh Gila banget Dan inilah kesan gue mengenai film Gonjiam Film horror dari Korea Penasaran mengenai review gue mengenai film Gonjiam Asylum ini Masih kita akan masuk ke segmen Review film Indonesia Oke sebenernya kalian tau bahwa gue akan membahas mengenai Gonjiam Oke Jadi sepertinya kalian tau bahwa Gonjiam itu merupakan rumah sakit jiwa yang sudah ditinggalkan selamat Udah lama banget gitu loh Dan juga di dalam kisah ini ya dalam storynya film ini menceritakan bahwa ada youtuber nih ya youtuber horror Dan dia ingin menjelajah rumah sakit jiwa Gonjiam itu tapi sayangnya tidak ada akses Dan akhirnya dia itu merilis Kalau yang kalian mau ikut silahkan daftar ke gue dan kita angkat rapat dan kita siap banget kesana Jadi untuk youtuber ini youtuber sih Gue gak tau namanya siapa Gue lupa karena kalau nama-nama orang-orang Korea itu judulnya bagi gue sulit sih Sulit banget namanya-namanya Jadi intinya seperti youtuber ini yang mengundang beberapa subscribernya ya Untuk ikutan untuk investigasi tentang rumah sakit jiwa Gonjiam tersebut Akhirnya mereka sudah terkumpul di sana dan mereka briefing dan sekarang Dan mereka itu having fun dulu sebelum mereka penyelidikan Dan akhirnya mereka tiba di rumah sakit jiwa Gonjiam ini Dan itu gue lihat disitu dalam scene film itu Mereka masuk aja itu gesak rusuk banget Jadi pohon-pohon udah ditumbuhi banyak Dan juga akses masuk pun aja itu udah digaris polisi Jadi ya waduh Jadi ternyata polisi udah tau bahwa Rumah sakit jiwa Gonjiam ini bukanlah tempat wisata Mereka itu adalah tempat bener-bener angker banget Sehingga orang-orang aja itu dilarang masuk ke sana gitu Tapi akhirnya mereka tuh nekar Mereka tuh udah bawa peralatan syuting juga Karena mereka udah bawa laptop, bawa lighting, mereka bawa mic Waduh peralatan youtuber yang bener-bener berkelas banget lah Berasa gue lalu itu anjir Kapan gue punya kayak gini anjir Mereka punya aduh Doain aja ya doain aja kalau Mario Angelo Kalau punya peralatan seperti itu Maka gue akan membuat video ini menjadi lebih profesional Oke, lanjutlah Dan setelah mereka udah sampai ke sana Mereka mendirikan tenda Mereka ingin survei dulu rumah sakit jiwa Seperti apa, apakah ada halangan Mereka tanya-tanya dulu ke mereka sekitar Jadi sampai akhirnya malam hari pun tiba Malam hari pun tiba Mereka udah memasang kamera-kamera di sudut-sudut ruangan Nah yang akhirnya akan terekam Apa ada aktivitas gaib apa aja nih Yang udah terekam di sana selama mereka penyelidikan Jadi sebelum mereka rekaman Sebelum mereka take Mereka tuh udah pasang kamera-kamera tersebutnya Yang ada di dalam rumah sakit konjian tersebut Untuk menangkap aktivitas-aktivitas supernatural Yang sudah terjadi dalam rumah sakit jiwa tersebut Setelah mereka take Mereka take Mereka udah siap Mikopro Mereka udah siap kamera Siap segala macam Script sudah ada Nah akhirnya mereka Terjun ke sana Namun sebelum mereka tiba di rumah sakit jiwa tersebut Tiba-tiba mereka mendengar suara Silina polisi Karena biasanya dalam Korea itu kan polisi itu sudah selalu Keliling tempat loh ya Jadi mereka tuh keliling patroling malam gitu loh Dan mereka langsung menutup lightingnya satu-satu Menutup kameranya agar tidak ketahuan oleh polisi Karena lokasinya disitu itu adalah di gunung sebenarnya Jadi itu bukit ya Tapi pon-pon tuh udah mulai muncul dimana-mana Nah anjir gua lihat sulit banget ya Ya itulah resiko dari youtuber horror Untuk menginvestigasi rumah-rumah tersebut gitu Rumah-rumah angker gitu loh Dan akhirnya mereka akhirnya sampai ya Sampai di depan gedung tersebut Dan mereka akhirnya take secara live streaming gitu loh Dan jujur gua suka banget Mereka live streaming di bawah Hai guys selamat tinggi Dan kita akan masuk ke sini ya gitu Jadi kayak vlog-vlogan biasa gitu Tapi gua suka peralatan-peralatannya Situ profesional banget Gua suka banget Dan sampai nyewa subscriber untuk mereka itu langsung Ikutan investigasi juga Wah gua mau dong Tapi kalau gua ya secara pribadi Gua langsung lihat diri gua Kalau gua mengatakan konten horror seperti itu Gua jujur gua gak akan berani sih Gak akan berani Karena gua adalah orang yang penakut Jujur aja Gua aja lampu mati aja teriak anjir Apalagi kesitu Makanya kalau kalian ingin mengatakan Bang kapan dong lu review yang horror-horror gitu Sorry karena gua bukan konten horror ya Karena gua orang yang penakut banget Kalau gua suruh ke tempat-tempat begitu Karena gua gak mau nyari-nyari setan Nah ngapain sering cari Gua nyari pacar aja susah Ngapain jadi setan anjir Gitu ya Ngaca ya Ngaca Tau gak Oke maka lanjut lah Nah akhirnya mereka tuh udah sampai kesana Mereka melakukan vlogging Dan juga mereka melakukan report Dan akhirnya Setelah mereka menginfintikasi Mereka menemukan satu ruangan nih Nah satu ruangan yang dikira mereka tuh adalah angker Yaitu adalah ruangan 402 Nah ruangan 402 itu diperlukan dalam mitosnya Dalam rumah sakit Gonjom itu bahwa Si manajernya dari rumah sakit Gonjom itu Dahulunya Ya dalam mitosnya tersebut Tersebut dalam Korea itu Mengatakan bahwa manajernya itu Sakit jiwa Dan dia menyiksa semua pasir rumah sakit jiwa itu Kedalam ruangan tersebut Sehingga tidak ada orang yang berani Untuk masuk ke dalam ruangan itu Apalagi ruangan itu terkunci gitu loh Sehingga banyak youtuber-youtuber ya Banyak juga vlogger-vlogger yang ingin masuk ke dalam ruangan itu Tapi tidak bisa Nah akhirnya tim youtuber profesional itu Langsung menyusul mereka untuk kesana gitu loh Jadi seperti itu Anjir dan jadi ada ruangan keramat ya Ada ruangan yang dianggap keramat Itu adalah ruangan 402 Dan memang dikenyataannya memang seperti itu Ruangan itu sampai sekarang tidak bisa dibuka Tidak bisa dibuka Memang memang seperti itu Dari riwayat Gua baca-baca Lama sakit Gonjom itu seperti apa sih Dan Ternyata ada konspirasi seperti itu Dan juga gua melihat Ada berbagai macam halnya janggalan juga Gua suka film horror Dengan nuansa-nuansa Kamera yang bener-bener gitu Berekam kamera yang bener-bener ke tangan gitu Jadi bukan kamera profesional yang Kayak film-film horror yang sering kita lirai Kayak di film Conjuring Itu kan terkesannya kayak film biasa Tapi kalau disini tuh kita bisa merasakan Kita sebagai penonton itu bisa merasakan tegangnya bagaimana Kita bisa melihat para ekspresi-ekspresi dari Para youtuber-youtuber ini Saat mereka ketakutan Mereka menangis Mereka stres Itu gua suka banget mereka tuh Dan jujur ini aktornya itu kayak bukan aktor-aktor yang Apa ya aktor baru mereka tuh kayak aktor-aktor senior gitu Jadi gua melihat actingnya tuh sumpah natural banget Ini yang gua suka Natural banget Dan mereka ya Tujuan mereka tuh untuk kesana hanya untuk mencapai Satu juta penonton Ya Lu tau kan sendiri Kalau mereka udah mencapai satu juta penonton Artinya mereka udah bisa bagi-bagi duit lah Duit-duit itu bener-bener Wuhu Ibadah daun-daun tuh jatuh berjatuhan gitu loh anjir Jadi mereka tuh mengejar duit lah ya Karena ya dengan adanya satu juta penonton itu Mereka akan membuat Mendapatkan uangnya banyak Sehingga ya itu ya itu keuntungan mereka Profitnya mereka Tapi disini hal aneh terjadi Ternyata setelah mereka melakukan penelitian disana Ternyata gak ada satu hal janggal apapun Tapi setelah itu mereka tuh langsung mengundang setan Mengundang dengan cara mereka membuat ritual Yaitu jelas mengundang lah Anjir ini youtuber cari perkara Anaknya namanya ini Aduh mereka gak dapat situasi aneh apapun Akhirnya mereka nekat nih Mereka nekat untuk mengundang dengan cara melakukan ritual Ya jelas mengundang Anjir kesel gue Itu sampai segitunya juga nih Aduh 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 Ini pelajaran yang bagi kalian para youtuber-youtuber ya Yang youtuber-youtuber horror ya Yang masih glowing Gue saranin lo Kalau lo yang mau beginian jangan lah Kalau lo mau investigasi Lo mau rumah kosong Apapun yang angker gitu Saran gue sih ya Jangan melakukan ritual-ritual gini lah Risikonya tinggi anjir Aduh kalau lo lawan lo setan sih Waduh Itu gila sih Oke makin lanjut lah Lanjut lanjut Nah setelah mereka melakukan ritual ritual gue tersebut Akhirnya Akhirnya mereka diteror oleh Handon itu dari rumah sakit jiwa tersebut Kayak pasien rumah sakit jiwa Terus juga ada berbawa sustra yang berjalan Jadi semuanya penampakan-penampakan disitu itu Apa ya Uh ngeri banget Apalagi di sini terakhir Waduh Di sini terakhir tuh Chaos banget Tapi Gua selama melihat film ini Banyak banget gangguan-gangguan poltergeist ini Kalau kalian belum tahu poltergeist itu apa Jadi itu gini Poltergeist itu adalah sebuah gangguan Seperanaturan Dimana barang-barang semua itu berjatuh Barang-barang bergerak sendiri Dan juga semua itu menjadi chaos disitu Dan seperti itu Itu adalah poltergeist Jadi selama gua melihat film ini Banyak banget aktivitas-aktivitas poltergeist Dan seperti itu Aduh Gua melihat itu anjir tegang sendiri Jadi Kalau nggak salah Gua lupa sih Untuk film itu Tapi yang jelas Film ini Belum-benum bagus Dan juga Ini feelingnya Kayak persis Paranormal aktivitas Anjir ini Jadi Tunya mereka tuh Paya kamera-kamera biasa Kamera-kamera handicamp Kamera-kamera Ya kameran SLR Biasa untuk merekam Jadi Di sini sih Gua melihat sih Untuk Para youtuber itu Mereka mendapatkan Ganjarannya dulu Awal-awal mereka senang Tiba-tiba mereka Mendapatkan petaka Di akhir-akhirnya Dan mereka semua Mati Semua orang Semua para youtuber itu Mati Hanya demi ketenarannya Waduh Dan terasa mereka Ingin menyelidiki itu Lebih lama-lama lagi Ternyata nih Satu-satu Salah-satu anggotanya Anggota youtuber ini Mengatakan bahwa Kami melakukan ini Hanya settingan Nah Otomatis Kalau para viewer Yang menonton itu Kan langsung turun kan Langsung ketua Dari youtuber ini Yang punya channel ini Langsung Dia turun tangan Bawa drone-nya Langsung untuk Menyusul mereka ke sana Untuk membuka Ruangan 402 tersebut Yang dianggap Angker disitu ya Tapi disini Waduh Kadar semakin-makin Gawat Dan akhirnya mereka Terjebak di ilusi Yang dibuat oleh Aroh-aroh disana Sehingga mereka Langsung mati Disana dan mereka Surupan dan Tubuh mereka Dari temukan Disitu Ya seperti itu Aduh itu Angkat banget Gue melihat Gue lihat aja Itu anjir Jadi horror-horrornya Disini bukanlah Horror Amerika Jadi horror-horrornya Disini itu Jumpscare-nya ada Jumpscare-nya pasti ada Film horror Kalau tidak ada Jumpscare itu Percuma gitu Tapi Jumpscare yang dibawa Dibangun disini itu Bukan dalam bentuk Diring dengan musik Itu enggak Jadi Jumpscare-nya disini itu Bener-bener apa ya Kita gak bisa duga Jujur aja Semua itu Waduh Lu lihat aja Dari sepanjang film Gue diam tuh Semua teror-teror Dari Hano-Hano disitu Semuanya itu Gue merasa Bukan kayak Film-film Murahan Jadi Semuanya konsep itu Dibikin bahasa Bagus mungkin Dan dibikin Serealitis mungkin Jadi seperti itu Ya Aduh Gila banget Gue lihat lanjir Inilah akibat Obsesi para youtuber Ya Youtuber-youtuber yang ingin Mengejar 1 juta views Untuk duit Tapi ending-endingnya Mereka nyawanya Gak selamat Ini sebenarnya pelajaran Buat kita Bahwa Ya kita sebagai Konec creator ya Jangan sampai Yang kayak gini Kecuali kalau Youtuber-nya Kayak Ewek HD Itu udah lebih Waduh itu Itu di king of horror Itu anjir Itu lebih Aduh dia Lebih effort banget Tapi ya Memang Kalau Hano-Hano di Indonesia Beda banget Dengan Hano-Hano yang ada di Korea Seperti itu Jadi Untuk film Gonjam ini Gue kasih nilai Ya Gue kasih ini 8 dari 10 lah Ya Karena Untuk ini Film horror ini Jadi dari awal Mereka tuh Senang-senang dulu Mereka HB dulu Sebelum mereka penyelitikan Dan tengah-tengah Penyelitikan tuh Mereka Setelah melakukan ritual Ya Pastilah Ada hal-hal Ganjal terjadi Seperti Cakaran itu Cakaran di tengah Tangan ada Cakaran di tangan Habis itu Sesuatu anggota Youtuber ini juga Dia tuh menulis Charlotte Hidup Nah Dia tuh menulis Dengan bahasa Bahasa Korea Dia ngomong Charlotte Hidup Tapi setelah mereka Melakukan penyelitikan Dan akhirnya Mereka kembali Ke posisi titik awal Dimana si Charlotte ini Menulis Charlotte Hidup Itu tiba-tiba Tulisannya berganti Menjadi Charlotte mati Itu gua langsung Ketrigger Anjir Kalau disampai kejadian Nyata Kalau disampai kejadian Nyata Youtuber beneran Itu chaos banget Parah sih Jadi nama Youtubenya itu Adalah Horror Times Nama channel itu Horror Times Dimana Horror Times itu Udah menjadi Youtuber besar banget Dalam film itu Karena gua cari di Youtube Memang gak atas Channel Horror Times Di Korea Itu semuanya Hanya film Tapi disini Gua melihat Disini Kalau itu sampai kejadian Di dunia nyata Itu Parah sih Itu parah loh Jadi Rumah sikit Jiwa Gojem ini Bener angker banget Seangker-angkernya Dan ini mengalahkan Rumah angker Dharma di Sulabaya Jadi Semuanya itu Di film ini Beneran bagus banget Dan juga Penatan kameranya Bagus Semuanya bagus Nah kita bisa melihat Tegangnya mereka Bagaimana Ini yang gua suka Jadi kita Tidak melihat Dari pandangan Sudut orang ketiga doang Tapi kita melihat Dari sudut pandang mereka Juga sebagai Para Youtubernya Kita bisa melihat Siksiknya kamera Yang gak jelas Kameranya semakin rusak Ketika mereka meliput Jadi kita bisa melihat Semuanya disitu Ini yang gua suka Dari film ini Jadi Tonnya disini Yang gua merasakannya Adalah film ini Membawakan kita Sebagai penonton Juga iku merasakan Tegangnya Tidak seperti Film-film Amerika Yang seperti The Conjuring Terus ada Emity File Horror Jadi film ini Menurut unik Unik banget Seperti ini Jadi gua harap Di Indonesia ini Ada yang membuat Film seperti ini Jadi konsepnya Sama seperti Youtuber Yang menelusuri Teman-teman horror Dan akhirnya Mereka berujung Tragis Ini yang Gua ingin Indonesia itu Ada seperti ini Karena Jujurnya Jenis-jenis seperti ini Kurang diperhatikan Oleh para Konek-konek Ratu di horror Karena Gini Indonesia itu Adalah Negara Yang selalu Merilis Film-film Horror Kebanyakan Sampai-sampai Film horor Nggak laku Kecuali Kecuali Garapain Joko Anwar Kayak Ini apa namanya Gua lihat Perempuan tanah canam Anjir Itu gila banget Anjir Itu Gore-gorenya Dapat banget Anjir Gua bisa merasakan Mistisnya Tuh Gua Tamsab lah Buat Saudara Joko Anwar Setelah dia Bikin film Kundala Dengan live action Bener good Dia Langsung bikin film Horror Anjir Gila banget Sih Gua suka Garapain Joko Anwar Itu selalu Maksimal Gua suka Dia bisa bikin film action Bisa Dia bisa bikin film Horror Juga bisa Anjir Karena awal-awalnya Juga film Film Horror Namanya Film Apa itu Namanya Gua lupa Itu Pengapisatan Di tahun 2017 Itu Visi Remakenya Dan sekarang Di sini Dia buat Perempuan tanah Jalanan Itu aja U2 Aduh Gua mau Muntah Gua mau Pusing Karena itu Gore-gorenya Sumpah Banyak Banget Ya Jadi Gua suka Banget Untuk Film Horror Berkualitas Kayak Joko Anwar Itu Membuat Mereka Untung Besar Ya Semua Story-nya Parah Banget Dan Gua harap Gonjam Ini Mungkin Ada Karena Gua Doa Ada Kreator Film Indonesia Yang ingin Menggarap Film Seperti Ini Dengan Tema Seperti Ini Dengan Tema Youtuber Mereka Langsung Tentang Kesana Akhir Akhirnya Tiba-tiba Mereka Mati Secara Perlahan Dalam Akhir Film Seperti Itu Ini Yang Gua Pengen Dari Film Indonesia Tidak Hanya Sebagai Kita Sebagai Orang Sudah Yang Ketiga Hanya Menonton Film Itu Aja Melainkan Kita Dibawa Kita Sebagai Film Dibawa Dibawa Dalam Film Itu Sehingga Kita Bisa Merasakan Betapa Mengerikannya Tempat Angker Yang Sedang Mereka Tujuh Disitu Jadi Itu Keren Banget Anjir Seperti Itu Video Video Ini Video Review Film Gonjim Haunted Asylum Terima kasih Udah Menonton Film Ini Kalian Film Sekarang Juga Belum Menonton Film Karena Film Ini Benar Bagus Banget Bagus Banget Semuanya Keren Oke Itu Video Video Kali Ini Mengenai Review Film Horror Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Gua Membuat Video Untuk Menidik Dan Mengibut Kalian Semua Oke Coba Coba Di Video Berikutnya Adios Terima 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 Sub indo by broth3rmax